Narkoba Ya siap Bisa disampaikan Pak Lurah Ya Alhamdulillah pada hari ini Saya beserta jajaran saya RT, RW dan lainnya juga Kemudian perangkat kurang juga Kemudian bekerjasama juga dengan BNN Dan yang lainnya juga Bisa menyelenggarakan Atau mensosialisasikan hari Narkoba internasional Kemudian Alhamdulillah Ada dukungan dari semua pihak Dan mudah-mudahan juga acara ini Bisa apa namanya Dipahami oleh masyarakat saya Terkait dengan bahaya narkoba Kemudian juga dari Pak Kasat Juga tadi secara positif Dengan bahasanya beliau Bahwa beliau sangat mendukung Dengan sosialisasi yang dilaksanakan Di Kelurahan Kondok Kucung ini Seperti itu Harapan terakhir Kira-kira seperti apa Pak? Harapan saya selalu pimpinan kelurahan Berharap agar masyarakat saya Masyarakat Kondok Kucung khususnya Jangan lagi yang namanya Mengkonsumsi narkoba Jangan kan mengkonsumsi Menyentuhkan Kalau bisa jangan Ya agar ini semua bisa Apa namanya dipahami Dan memang bahaya narkoba itu Tadi sudah jelas disampaikan oleh Kasat Pemakainya 5-4 tahun Kemudian pengedarnya lebih daripada itu Dan itu bahaya yang luar biasa Salah satunya Pak Untuk mencegah Peredaran narkoba Khususnya di Kelurahan Kondok Kucung Nanti seperti apa Pak? Kita akan mengadakan sosialisasi Ke teman-teman Karang Taruna Nanti juga bekerjasama Dengan kasat narkoba Apores Taksel Yang nanti juga akan Menyampaikan terkait dengan ini juga Dan Kedepannya sih Saya berharap Semua ini bisa disosialisasikan Bukan hanya dari pihak kelurahan RTRU pun akan melakukan Hal yang sama Yang seperti sekarang Hormati Bapak Camat Bapak Lurah Dan perangkat Desa semuanya Dan Ibu-ibu Bapak-bapak Yang saya hormati Dan saya sayangi Sebelum saya Membuka sedikit Wawasan tentang narkoba Ijinkan saya memperkenalkan Nama saya dulu Nama saya Edy Saya Dines di Pores Tangerang Selatan Jabatan saya Kasat narkoba Pores Jakarta Selatan Kebetulan Saya Baru Sabbulan Sebulan lebih lah Sebulan lebih dua hari Menjabat di Pores Tangerang Selatan Jadi Pak Camat Dan Pak Sabri Mohon izin Saya memperkenalkan diri Dan Ijin menjadi warga Negara Tangsel Mewa Dan mudah-mudahan Berkenan kita di rumah Jadi Ibu-ibu Bapak-bapak Saya Sebagai kasat narkoba Kedepannya Pak Lurah Pak Camat Saya mempunyai program Yaitu Semacam Diskusi Atau penyuluhan Kalau saya Utarakan sekarang Agak sedikit panjang Jadi Poinnya saja Jadi Kami Pores Tangerang Selatan Satuan narkoba Sangat-sangat Gencar Memberantas Narkoba Jadi Saya mohon Kepada ibu-ibu Bapak-bapak Tolong Tolong Putra-putrinya Diawasi Karena Awal Awal dari narkoba Adalah Yang pertama Kita harus Mengawasi keluarga dulu Baru Mengawasi lingkungan Bagaimana kita bisa Mengawasi lingkungan Kalau keluarga kita saja Terindikasi Ada penyalahguna Narkoba Makanya Saya mohon Ijin Pak Lurah Berikan waktu Tinggal Dalam arti kata Biarkan kami Mengadakan Sosialisasi Kapan waktunya Lebih bagus Kita Adakan Di Kantor Lurahan Jadi yang Saya undang Kepengennya Bapak-bapak Sama ibu-ibu Karena Kenapa Saya undang Bapak-bapak Ibu-ibu Selama ini Saya mengadakan penyuluhan Di sekolah Mulai hari ini Hari esok Dan selamanya Tetap Katakan Tidak Pada Narkoba Perkenalkan Nama saya Fendi Saya Pengganti Kak Indah Nanti Ya Iya Getak Ya Sekali lagi Terima kasih Ke seluruh Warga Pondok Pucuk Mohon maaf Apabila ada kekurangan Semoga kita Bersama bertemu Di acara selanjutnya